Ya Allah, apa salah Bang Azam? Ya Allah, kenapa Kak Biba malah menguji nyali suaminya sendiri? Dari, kemarin ayam, hari ini kelapa, besok apalagi, coba. Ucap Irfan seraya mendongakkan kepalanya melihat buah kelapa yang masih bergelantungan di atas. Azamun masih berada di sana, memandang sebuah kelapa di atas sana. Sebagai seorang pria yang terlahir dari keluarga berada, jangankan pohon kelapa, pohon mangga saja tidak pernah dia panjat. Aku tidak merasa terbebani. Hanya saja, aku masih berpikir bagaimana caranya menaiki pohon tunggal ini. Azam menoleh menatap Irfan sambil berkaca pinggang. Kamu bisa? Manjat pohon kelapa? Hahaha, tidak sih, jawabnya. Azam kembali terpaku seraya terus berpikir bagaimana caranya mengambil buah kelapa itu. Waktu semakin mendekati maghrib, dia tidak bisa membuat bibu dan bibah kecewa. Bang, bagaimana kalau beli saja? Di simpang tiga ada yang jual degan, dijamin seger. Daripada manjat bukannya dapat kelapa malah patah tulang. Saud Irfan memberi saran. Sejenak Azam nampak berpikir tentang ide yang diberikan adik iparnya. Sebenarnya bisa saja, tetapi entah kenapa Azam terlihat tak senang dengan ide itu. Itu sama saja aku menipu bibu dan bibah. Bagaimana bisa aku memberi makan anak dan istriku hasil dari kebohongan? Begini saja, aku akan coba memanjat pohonnya. Setidaknya mencoba dulu kan? Iya deh, terserah Bang Azam aja. Aku tunggu di sini. Tak ingin menunda waktu lagi, Azam segera bergerak. Jari jemarinya mencengkeram erat batang pohon kelapa itu. Bismillahirrohmanirrohim. Azam, belum sempat Azam mencoba naik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang. Sontak saja Azam dan Irfan segera berbalik. Terlihat ayah bibah datang menghampiri sambil membawa batang bambu yang sangat panjang. Dengan sebuah sapit yang terikat di ujungnya. Alhamdulillah ya, kenapa tidak datang dari tadi sih? Bang Azam hampir saja mencoba uji nyali. Ucap Irfan yang merasa lega melihat kedatangan ayahnya. Ini bukan punya ayah. Ini minja punya sirifai untung saja ada. Ayah menoleh menata penantunya itu. Jangan coba-coba manjat, Sam. Ayah tahu kamu tidak ingin mengecewakan bibah. Tapi kamu harus sayangi diri kamu juga. Kan tidak lucu kalau lagi-lagi setampan dan segagak kamu jatuh. Ayah tidak khawatir kepada aku. Kalau aku jatuh juga bagaimana? Tanya Irfan tiba-tiba. Ayah berdejak sambil berkaca pinggang. Hah, kalau kamu jangan ditanya. Sampai dajal muncul ke bumi pun, kamu tidak akan berani naik ke atas pohon itu. Hadeh. Ya Allah, ayah kebiasaan deh. Kalau di depan orang yang diumbar malah keburukan anak sendiri. Ucap Irfan dengan wajah cemberutnya. Ayah cuma bicara fakta. Asam hanya bisa terkekeng mendengar obrolan ayah dan anak itu. Banyak hal yang disyukuri karena mempunyai keluarga baru yang begitu menyayanginya dengan tulus dan menghargainya. Baik ayah, ibu, dan Irfan sudah Asam anggap sebagai bagian dari hidupnya yang harus dia bahagiakan. Ayah, boleh saya meminjam bambu itu? Ah, biar ayah saja. Nanti kamu kesusahan, nak. Ucap ayah yang tak enak kepada sang menantu. Tidak apa, ayah. Saya ingin mencobanya. Ucap Asam. Kali ini ayah tidak punya pilihan. Beliau memberikan bambu itu kepada Asam. Saat ayah dan Asam sibuk mengambil kelapa muda, Irfan yang mulai lelah karena berpuasa memilih duduk di sebuah batang pohon tumbang yang berjarak lima meter dari pohon itu. Amalan apa yang Kak Biba kerjakan sampai-sampai bisa berjodoh dengan pria sebaik Bang Asam. Mau apapun dituruti. Baik, kaya, soleh lagi. Bang Asam adalah panutanku. Kelak jika aku sukses, aku akan mencintai dan memuliakan istriku seperti yang Bang Asam lakukan. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Alhamdulillah, segar sekali. Ucap Biba seraya meletakkan kembali gelasnya di atas meja. Air kelapanya enak sekali. Terima kasih, mas. Iya, sama-sama, sayang. Alhamdulillah kalau kamu suka. Ucap Asam sambil mengusap punggung Biba. Kak, besok mau apa lagi? Sebaiknya katakan sekarang, biar Bang Asam lebih siap lagi. Saud Irfan lalu kembali melahap gorengan tahu di tangannya. Mendengar pertanyaan sang adik, membuat Biba dibuat kembali berpikir. Apalagi yang dia inginkan setelah ini. Aku tidak tahu. Keinginanku ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Ini kan bawaan bayi. Biba menoleh menatap Asam dengan raut wajah sendu. Mas, kamu capek ya karena aku banyak maunya. Hah? Asam segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak sama sekali. Aku tidak capek. Serius. Padahal tangan suaminya tadi terluka terkena helayan daun ilalang. Tapi dia masih bisa bilang tidak apa-apa. Sahut ayah. Biba kembali menatap sang suami dengan raut wajah khawatir. Yang benar. Di bagian mana? Coba aku lihat. Tidak apa-apa, Biba. Itu tadi lenganku hanya terkores sedikit. Ucap Asam yang ikut panik saat sang istri terus memeriksa bagian lengan hingga ke wajahnya. Ibu terlihat tak henti-hentinya tersenyum begitu juga dengan ayah. Karena mereka tahu bahwa Asam adalah seorang pemuda yang biasa hidup mewah tinggal suruh langsung tersedia. Terkadang ayah dan ibu Biba tidak menyangka. Jika menantu mereka itu mampu menyesuaikan diri dengan sangat baik dengan kehidupan sederhana mereka. Berbeda dengan kedua orang tuanya, Irvan nampak memasang wajah datar seraya terus mengunyah makanannya. Kenapa sekarang aku merasa ada di posisi Bang Revan? Gumamnya. Setelah selesai berbuka, Biba di bonjang Asam menggunakan motor Irvan menuju musola terdekat. Tadinya Biba hendak mengajak sang adik untuk pergi tarawi. Tetapi dengan berbagai alasan, Irvan memilih untuk tetap di rumah. Dan akhirnya Asamlah yang membonjang sang istri menuju musola. Meski awalnya Biba tidak yakin apakah suaminya itu benar-benar sudah bisa mengendarai sepeda motor. Bagaimana rasanya dibonjang sama suami? Tanya Asam seraya terus berusaha untuk fokus mengemudikan motor metik itu. Aku sangat senang. Aku pikir Mas Asam hanya berjanda. Saat berkata akan belajar mengendarai motor lagi. Mas Asam bagaimana? Tahun lalu pasti Mas melewati Ramadan dengan kehidupan yang jauh lebih baik dari ini. Kemana-mana di antara sopir mau makan apa tinggal beli. Tapi sejenak kehadiranku dan semenjak aku hamil, Mas Asam lebih banyak repotnya. Maaf ya Mas. Asam menarik senyuman lebar saat mendengar ucapan sang istri. Sudah sejauh ini, tapi kamu masih saja merasa tidak enak kepada aku. Biba, Biba. Aku sudah menganggap kamu bagian dari diriku. Bahagiamu adalah bahagiaku dan sedimu adalah tanggung jawabku. Merasa Biba terdiam tanpa menanggapi ucapannya membuat Asam melirik sebentar ke belakang. Lalu kembali fokus melihat jalanan di hadapannya. Kamu kenapa diam saja? Ah, aku tahu. Kamu pasti sedang terharu karena ucapanku ya? Biba yang tadi tertekun kini menggelengkan kepalanya perlahan. Bukan sih, hanya saja aku tiba-tiba kepikiran. Sepertinya bebek goreng kremes enak untuk sahur nanti, Mas. Kubrak. Ah, di saat Asam mencurahkan isi hatinya dengan kata-kata penuh cinta, Biba malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan kali ini dia tiba-tiba saja menginginkan bebek goreng. Mas, kok diam saja. Tidak apa-apa. Hahaha, bebek goreng ya. Gampang kok, gampang. Nanti pulang terawet, aku akan menyembeli bebek peliharaan ayah untuk kamu. Ah, terima kasih. Biba sepertinya lebih suka makanan kesukaanku, Mas. Selama ini dia belum pernah minta pizza, burger, dan makanan western lainnya. Setidaknya yang bibu inginkan selalu ada di sekitar kita. Ujah bibah yang nampak berbinar-binar. Nah, itu. Sepertinya selera bibu lebih melokal ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba saja Asam berpikir bagaimana jika nanti bibah ngidam di tengah malam. Ingin makan pizza di negeri asalnya langsung. Membayangkannya saja sudah membuat Asam merinding. Selamat menikmati.